Terima kasih Kalau aku kataku Tuhan Kasianilah aku, sembuhkanlah aku Sebab terhadap engkau lah aku berdosa Kadang-kadang penyebab daripada penyakit adalah dosa Dan ada banyak dosa yang seringkali kita tidak sadari Dan itu menyebabkan begitu banyak merugikan Salah satunya hari itu saya melayani seseorang saudara Dia seorang ibu hamba Tuhan Dan semuanya berjalan dengan baik Tetapi kemudian dia digerogoti dengan sakit penyakit Dan sampai satu saat dia berkata Bu apa yang salah Dan waktu saya berdoa Tuhan bilang Dia tidak pernah sungguh-sungguh melepaskan pengampunan Dia tidak pernah bisa melupakan apa yang suaminya buat Suaminya juga hamba Tuhan Saudara pada waktu saya bicara dia menangis Dia berkata kurang apa Saya mengerjakan semuanya Tapi suami saya sebagai hamba Tuhan tetap berjalan Dan saya tutupi dengan rapi Keluarga kami tidak ada yang tahu Saya bilang tapi Tuhan tahu Bukankah setiap kali Ibu mencoba menghindar Sehingga ibu tidak suka di dalam kamar berduaan dengan suami Bukankah ibu tidak bisa lagi bicara banyak Bukankah ibu seringkali pada saat dia kotbah di dalam hati ibu berkata bohong Dan dia mulai menangis Dia berkata Tuhan bicara itu Saya bilang iya Dan hari itu Dia banyak membereskan dengan Tuhan Saya tidak bisa buat apa-apa Karena seringkali dosa istilah saya dosa elit Itu jauh lebih susah dibereskan Daripada dosa kasar saudara ya Dosa kasar itu berjina, mencuri itu gampang saudara Tapi dosa elit Seringkali kita bahkan nambah-nambah Tuhan Punya begitu banyak Saya seringkali berkata Tuhan Betapa susahnya untuk bertobat dari kesombongan Betapa susahnya bertobat dari persaingan Dan puji Tuhan ibu ini membereskan dengan Tuhan Dokter sudah memfonisnya Bahwa dia terkena komplikasi ABC Sehingga usianya mungkin satu tahun Tapi kemudian Pada waktu dia membereskan yang di dalam Dia dua tahun, tiga tahun sembuh Makin hari makin sehat saudara Dan dia berkata keluarga saya tiba-tiba pulih Hubungan saya tiba-tiba pulih Saya melihat suami saya dengan cara yang berbeda Saya bilang memang Segala sesuatu dimulai dari sini Bukan keadaan yang berubah dan kita berubah No Kita berubah maka keadaan akan berubah Saya berdoa setiap kita Mari cek hati kita Karena seringkali ada banyak dosa elit yang nyelip saudara Dan itu tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh siapapun Percayalah ditumpangin tangan sepuluh kali Tumpang kaki gak hilang Saudara ya Saudara itu urusannya adalah kita dengan Tuhan Saudara yang kedua mari kita lihat Disampaikannya firmannya disembuhkanlah mereka Diluputkan mereka dari liang kubur Bukankah cuma butuh satu kata Maka tiba-tiba orang yang buta menjadi sembuh Bukankah cuma butuh satu kata Anak yang kerasukan dilepaskan Dan seringkali kita kurang menghargai firman Mari kita teriak Tuhan Berikan aku setiap hari satu kata Dan biarkan satu kata itu menyembuhkan Juga menyembuhkan kanker kantong kering Seringkali kita cuma berpikir Ya sakit ini soal badan Pilak, batuk, kanker Atau saudara mungkin yang lain Tapi banyak hal yang lebih Yang kita butuhkan Dan kita tetap butuh satu kata Karena satu kata dalam firman Tuhan Pada waktu kita mempraktekan tiap hari Maka itu akan dasyat sekali Seorang bapak punya pelayanan Tapi tidak pernah bertumbuh 50 orang terus tadi bapak pemimpin berkata Kita invasi kingdom Luar biasa Membawa perubahan Saudara dia coba apapun Tidak pernah berubah Sampai akhirnya dia bertanya Tuhan yang salah dimana Tuhan bilang salah tempat Tuhan bilang berangkat Pergi ke kota kecil Nah ini Kita butuh remah Kita butuh tuntunan yang nyata Ada banyak orang berpikir Bahwa saya ini buat gereja Atau punya gereja Saya bilang enggak Saya enggak pernah Karena Tuhan berkata sangat jelas Kamu dipanggil Untuk menjangkau yang tidak terjangkau Kamu ada Untuk jutaan orang yang sakit Kurang ajar Yang dipenjara Pelacur Yang tidak akan pernah Bahkan berani menginjak gereja Dan itulah bagian saya Karena itu saya tidak punya gereja Saya punya yang yayasan Karena kalau yayasan Dan ormas itu enak Dimana aja masuk Sama siapa aja Agama apa aja Dan saya berkata Setiap kita berdiri Pada tempat kita Masing-masing Saya ditanya berapa kali Ibu Ibu enggak mau masuk politik Itu bukan panggilan saya Bukan karena saya berkata Bahwa Enggak ada orang yang Atau gereja Tidak boleh Harus Tapi setiap kita punya panggilan Setiap kita punya destiny Setiap kita punya tempat Dan saya berdoa Satu kata dari Tuhan Pada waktu kita tahu Dimana kita ditempatkan Semua akan berbeda Orang ini pindah Ke sebuah kota Dan pada waktu dia Mau buka gereja Tuhan bilang No Tuhan berkata Buka Pabrik Donat Dia bilang Ini hamba Tuhan Kenapa jadi Pabrik Donat Ya Saya persingkat Di tempat itu Tidak ada Donat Dan dia bukalah Donat Pertama Dan laris terus Sampai benar-benar Pabrik Donat Donat yang macam-macam Sampai donat kering Dan sebagainya Dan Dia punya karyawan Sangat banyak Dia memberkati Dengan makanan itu Saudara jemaatnya Ujungnya Lebih dari seribu Di kota kecil Jalan Tuhan Bukan jalan kita Tapi seringkali Kita terlalu Merasa pandai Kita punya Itungan Kita punya Metode Kita punya Cara Sehingga kita Tidak lagi Membutuhkan Mendengar Suara Tuhan Dengan benar Kita tidak Sungguh-sungguh Tanya Tuhan Please Bicara Seberapa kita Setia pagi Dengan cucuran Air mata Berkata Tuhan Bicara Aku butuh Engkau Aku butuh Engkau Buat anakku Buat keluarga Buat Kehidupanku Buat Destiniku Itu akan Menyebuhkan Sekali lagi Bukan soal Metodenya Tapi Ketepatan Pada waktu Kita Berjalan Bersama Tuhan Yang ketiga Ada orang yang Lancang Mulutnya Seperti Tikaman Pedang Tetapi Lidah Orang bijak Mendatangkan Kesembuhan Ininya Kenapa Tidak Bergeser PPT-nya Masih dari tadi Tolong Ini Oke Ini yang sudah Yang kedua Yang ketiga Terima kasih Saudara Nah Lidah kita ini Sangat berbahaya Aliatnya Yang lain berkata Mati dan hidup Dikuasai lidah Barang siapa Menggemakannya Hari itu Saya ketemu Seseorang Setiap hari Saudara Ini istri Sukses Suami Kurang sukses Dan setiap hari Si istri ini Ayo dong pak Cepetan Begitu aja Kok gak bisa sih Tolong kirimin ini Tolonglah bawa kesana Bapak itu gimana Biasalah Ya Kadang-kadang Istri-istri Jangan lupa Ya Mulut kita ini Harus dipakai Lebih banyak Muji Daripada Cerewet Itu Itu Memang kita lahir Dengan kosa kata Lebih banyak Ini penelitian Kemampuan kita Berbicara Itu Tiga kali lipat Dari pria Saudara Pakailah itu Untuk berdoa Dan nengking Iblis Sampai Iblis Lari Karena Ayatnya Berang begini Tidak ada yang Mau tinggal Sama perempuan Cerewet Nah Kalau kita Pakai Cerewetnya Buat Iblis Iblis Tidak mau Tinggal Sama kita Tapi Jangan pakai Buat Suami Buat Anak Buat Mertua Nah ini Bahaya Karena Tidak ada yang Bisa Dan ini juga Data Karena banyak Yang kadang-kadang Lupa Saya ingatkan Kalau kita itu Dengan nada tinggi Atau Buat suami Atau buat Telinga pria Dan anak-anak kita Tiba-tiba Kita tidak terdengar Tiba-tiba Kita akan terdengar Cuma gini Neng Saudara Itu bukan karena Dia tidak mau dengar Itu otomatis Dan ini Sudah dibuktikan Secara Pengetahuan Secara Ilmu Makanya Kalau sudah Ceria Nanti Selesai Sudah tanya Mas suami Tadi saya Ngomong apa Apa ya Pasti gitu Karena mereka Tidak bisa mendengar Bukan Tidak mau Mendengar Karena itu Marilah Bicara yang Manis Ya Kalau misalnya Mau nyuruh Suami Misalnya Mau bantuin Buat cuci Bilangnya gini Papa Kalau papa Nyuci Piring itu Saya melihatnya Aduh Susit deh Pasti nyuci Tapi kalau ngomongnya Begini Cuci loh Masa sih Tidak tahu itu Piring segitu banyak Coba dong Dibantuin Tambah mogok Tidak bisa gerak Demikian juga Kalau anak laki Saya ini pengalaman Anak saya laki semua Saudara Saya ini di rumah Paling cantik Bukan karena apa-apa Karena satu-satunya perempuan Suami Anak Semua laki Begitu menantu Menantu keluar Dari rumah Jadi tetap aja Saya paling cantik Maksudnya Anak saya kan Sama menantunya Punya rumah sendiri Sekali lagi Saya tahu Wah Kalau saudara Anak-anak saya Dan suami saya itu Menurut saya Pria sejati Begitu saya tinggi Saudara Langsung Semuanya kabur Yang satu di depan komputer Satu di depan Saudara Satu olahraga Satu Saudara Langsung Main Game Saya pikir Karena itu saya terlatih Terlatih Menggerakkan mereka Dengan cara apa Manis Hati-hati dengan mulut kita Mulut kita bisa Melukai sangat banyak Suaminya Tiba-tiba terkena Kalau saudara tahu Tremor Setelah kena Ketremor Suaminya juga terkena Saudara dimensia Wah Parah sekali Akhirnya dia menjadi Begitu repot Dia harus Maaf kata Memandikan Mencepoki Menyuapi Suaminya Dan pada waktu dia datang Berkata sama saya Tuhan Kenapa begitu kejam Membiarkan Saya seperti ini Saya bilang Setiap hari Engkau melukai Suamimu Bagaimana Suamimu Bisa menjadi sehat Saya mulai berkata Bu Selain obat Selain doa Mulailah Sekarang Mengeluh Suami Jangan Mandiin Sembari Masih ngomel Lagi Nyeboin Ngomel Lagi Obat Percuma Gak Guna Saudara Dan dia mulai Mencoba Dia Dia bahkan Sudah tidak bisa Berkata Sayang Gak bisa Ya Bapak ibu disini Tolong ya Walaupun sudah Menikah lama Saya menikah 35 Tahun Sama suami Harus punya makin hari Makin banyak Panggilan sayang Sayang Babe Apa aja lah Ya Saudara Love you Pokoknya Saudara bilang Bu gak bisa keluar dari hati Ya pertama Loncar dulu Artinya Dari mulut dulu Lama-lama Akan keluar dari hati Saya berkata Ayu mulai berkata Pak Saya butuh Papa Pak Terima kasih Dampingi saya Yang Sebut mulai Wah ibu ini bilang Aduh masa kayak drama India Gak apa-apa Drama Korea juga boleh Apapun lah Bukankah kita ini Orang kerajaan surga Yang seharusnya Harus menjadi Orang yang memberikan Pernyataan cinta Lebih Daripada yang lain Karena Tuhan kita Allah adalah Apa saudara Kasih Jadi itu harus yang pertama Orang bilang Wow Drama Korea Romantis Eh salah Harusnya Kerajaan surga Jauh lebih romantis Ini ibu-ibu Mulai dari kita Jangan harap mulai Dari bapak-bapak Mulailah dari kita Tapi kalau ada bapak-bapak Disini yang mendengar Mulailah dari bapak-bapak Nyenengin ibu itu gampang Bawa ke mall Dirangkul Dibilang Ada jatah belanja Cium Terima kasih ma Kan gampang ya Tapi nyenengin bapak Juga gampang Malam Pijitin Terus kemudian Esek-esek yuk pak Saudara dengan bilang Tuh aminnya kenceng kan Bukti setuju Saudara Dan kemudian bilang Pak Aduh Papa itu masih ganteng Papa Semua pria Dan Saudara Muda atau tua Butuh dibutuhkan Butuh pujian Butuh dihormati Makanannya cuma itu Ya selain makanan Just money Kalau wanita lain Butuh disayang Ya Butuh Saudara Diajak shopping Ya Saudara makanannya Atau udah jelas Seringkali kita Memberi makanan Yang tidak suka Misalnya Banyak orang datang Dan bilang gini Bu durian ini enak Durian paling baru Montong udah kalah Ya Ya percuma Saudara mengomong Durian apapun Saya gak suka durian Itu tidak menjadi Berkat Itu menjadi Laknat Kutuk Ya Karena baunya Bikin saya pusing Demikian juga Saudara harus tahu Maksud saudara baik Menyuruh dan Mengomentarin Anak pria Saudara Anak pria Saudara bilang gini Kenapa sih begini Kenapa baju kamu begini Kamu masih pintar Wah cerewat Maksudmu baik Tapi dia gak suka itu Enak Bikin pingsan Saudara kalau kita Melakukan itu Kepada anak Laki-laki kita Anak-anak laki kita Tidak akan pernah jadi Pemimpin Tidak akan menjadi besar Biarkan anak-anak laki kita Tumbuh Menjadi besar Dan kita menjadi penyemangat Saudara bilang Bu berapa kali mereka jatuh Enggak tahu Tapi kejatuhan Membuat mereka Akan menjadi semakin kuat Saya punya dua anak laki Yang luar biasa hebat Bukan gak deg-degan Saudara Wah deg-degannya Saudara yang satu Berkata Mah Saya ke UK Saya gak mau uang Saya mau jalan sendiri Sama Tuhan Saya mau sekolah Sebalik kerja Siapa yang gak deg-degan Saudara Gak bawa uang Gak bawa apa Pergi ke UK Saudara Tapi saya melihat Bagaimana dia menjadi kuat Dia menjadi dasyat Saudara dia menjadi sukses Saudara yang satu lagi Saudara Dia berkata Mas saya mau bikin KKR Ya Sepuluh ribu orang Saya bilang Tapi mama gak usah bantu Saya mau bikin Pake semua anak-anak muda Yang kotba juga anak muda Saya bilang Aduh Saya mau tantang baptisan Di lapangan Saya mikir Aduh dia buat di daerah Islam lagi Aduh Ini bagaimana Sekali lagi Kadang-kadang Saya empot-empotan Lihat mereka Saudara Tapi saya Selalu belajar Berkata Amen Mama dukung Mama doa Nanti kalau saya mau ikut-ikuti Dia bilang Jangan ikut Amen Mundur Sepuluh langkah Setiap kita Harus berusaha Untuk melepaskan Saudara Kendali kita Dari anak-anak kita Maka kita akan Lihat anak-anak kita Akan sembuh Anak-anak kita Akan jadi hebat Sampai hari ini Saya susah sekali Lepaskan Iya Lihat cucu Saudara Saya sudah punya cucu Lihat cucu Saudara Cara dia ngajar Pengen Mulut ini Ikutan Mari kita belajar Mengendalikan Mulut kita Maka ada Kesembuhan Amen Ayatnya sangat jelas Lidah orang bijak Mendatangkan Kesembuhan Mari kita teruskan Ya Malaik yang 4 Ayat 2 Tetapi kamu yang takut Akan namaku Bagimu akan terbit Surya kebenaran Dengan kesembuhan Pada sayapnya Kamu akan keluar Dan berjingkra Jingkra Seperti anak lembu Lepas kandang Saudara yang pertama Adalah Takut Akan Tuhan Ada banyak orang Lebih takut Persoalan Takut miskin Takut kehilangan Nama baik Dan ketakutan Itu masalah besar Ini ilmu Sekali lagi Taukah saudara Bahwa ketakutan Bisa membuat Imum kita Ya Menjadi Shutdown Pada waktu pandemik Ada banyak orang Mati karena ketakutan Bukan mati Karena covidnya Saudara Saya berani Bicara Karena itu sudah data Yang sudah diumumkan Tapi saya sendiri Mengalami Selama pandemik Saya melayani 25 ribu Saudara Yang tertulis Lebih Saudara itu tertulis Nama Dengan nama Dan KTP Kenapa Karena kami Bekerja sama Dengan pemerintah Dan semua Yang tidak punya BPJS Semua yang tidak bisa Masuk ke rumah sakit Semua Saudara Yang Ya tidak terlalu parah Ya istilahnya Cuma Saudara Panas-panas dikit Semuanya dialihkan Kepada kami Yang tidak bisa masuk Saudara Karena sudah terlalu Penuh rumah sakitnya Juga dialihkan Kepada kami Dan hari itu Kami sudah Teken surat Dan kami berkata Kami akan datangi Kami akan pakai Relawan Untuk cek Saturasi Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Ada begitu banyak pengalaman Hari itu Kami ditelepon Dan dibilang Bu Di RT ini Ada seorang ibu Yang sudah tidak bergerak Kami tanya Saudara ya Sudah sangat parah Kami semua tidak berani datang Karena COVID Kami bilang Oke Kami datang Pada waktu kami datang Saudara Kami mandikan Karena maaf kata Sudah buang air kecil Di Apa itu Di kasurnya Kami mandikan Kami cuci Kami bersihkan Dan kemudian kami jemur Setelah kami jemur Kami suapin Dikit-dikit Saudara Dan Akhirnya Dia bisa Dia bisa Berinteraksi Dan kami nanya Ini ceritanya Ibu sakit apa Karena kami cek Saturasi oke Ya Kami cek oke Saudara Berarti ini bukan COVID Dan singkat cerita Ternyata Saudara Anaknya di luar kota Dan gak bisa datang Karena Seperti kita tahu Dan kemudian Dia gak punya makan Dia Gak berani ke Tetangga Dia kelaparan Dia cuma minum air Dan apa yang ada Di rumahnya Lemes-lemes-lemes Dan makin lemes Dan orang menyangka Dia COVID Di isolasi Saudara Dia sudah hampir mati Saudara Tetapi Saudara Hanya dengan Satu sentuhan Telukan Kami beri makan Sembuh Saudara Sembuh Dan begitu Lihat orang ini Sembuh Satu desa Saudara ya Semua antre Saudara Antre Cek kesehatan Saudara Dan beberapa Saturasi turun Tapi pada waktu Kami bilang Kami berikan mereka Pengertian Mereka langsung bilang Oh cuma begitu ya Gak masalah Saya bilang Ayo berjemur Ayo semangat Ayo saling mendukung Semuanya sehat Saudara Satu lagi Yang lebih parah lagi Dia kena COVID Tetapi Dulunya Tidak parah Sehingga Sama Keluarganya Di isolasi Saking keluarganya Takut Di rumahnya Dikasih Saudara penutup Plastik Dan sebagainya Ini nenek Sudah usia Delapan puluh Makanan Ditaruh Dari bawah Saudara Saudara bisa bayangkan Saking takutnya Hari ketiga Nenek ini Hampir Sudah pingsan Hampir out Kami datang Singkat cerita Kami mandikan Kami doakan Kami tahu itu COVID Kami peluk Nenek ini pegang Kami Arak terat Nangis Pada waktu Kami datang Saturasi Tinggal 45 Saudara Kami peluk Dia bilang Nenek itu Tidak masalah Nenek pasti sembuh Tidak ada yang berbahaya Kami ngomong dengan baik Kami ajak di luar Berjemur Supaya fresh Segar Kami ajak Saudara nyanyi Pujian Sudah tahu Dalam satu dam Dari 45 Jadi 75 Dan nenek ini Sampai sekarang Masih hidup Ketakutan Ketakutan Bisa Sangat Membunuh Tetapi Yang kita Perlu Adalah Takut Akan Tuhan Apakah Kita Berani Memilih Tuhan Di atas Kondisi Di atas Keadaan Di atas Apapun Seringkali Ada banyak Orang Yang memilih Saudara Marah Karena Tersinggung Memilih Korupsi Karena Miskin Memilih Mungkin Saudara Untuk Bahkan Melakukan Hal-hal Kriminal Karena Dijebak Hari ini Kalau kita Mau sembuh Tubuh Jiwaroh Mari kita Berkata Tuhan Aku pilih Engkau Apapun Risikonya Karena Bersama Tuhan Kita Lebih Dari Pemenang Dia Tuhan Yang Menyembuhkan Dia Tuhan Yang Membebat Dia Tuhan Yang Memeluk Saya Adalah Bukti Nyata Daripada Kesehatan Kesembuhan Keajaiban Saya Kena Mingitis Pada Waktu Saya Berusia 9 Tahun Saudara Dan Beberapa Saudara Mungkin Tahu Itu Adalah Radang Otak Saya Koma Selama 40 Hari Dan Dokter Hari Itu Belum Menemukan Begitu Banyak Obat Seperti Sekarang Dokter Menyerah Dan Dokter Berkata Anak Ini Pasti Pasti Meninggal Atau Lumpuh Total Dan Tidak Bisa Bereaksi Cacat Total Saudara Sekali Lagi Saya Singkat Ayah Saya Doa Puasa Saya Saya Bertemu Dengan Tuhan Dan Saya Cuma Dapat Satu Kalimat Tuhan Bilang Begini Waktumu Belum Sampai Kembali Tapi Jangan Hidup Buat Dirimu Sendiri Hiduplah Untuk Aku Saya Bangun Walaupun Nama Saya Sendiri Saya Saya Lupa Saya Belajar Berjalan Saya Belajar Matematika Lagi Saya Belajar Dari Nol Karena Otak Saya Seperti Terhapus Saudara Dari Semua Yang Pernah Masuk Saya Tidak Kenal Ayah Dan Ibu Saya Tapi Sekali Lagi Dia Tuhan Yang Sanggup Dia Tuhan Yang Sanggup Setiap Kali Saya Berkata Tidak Ada Yang Mustahil Saya Sudah Melihat Itu Berkali Kali Saya Sudah Melihat Selama Pandemik Itu Adalah Masa Dimana Saya Melihat Demonstrasi Kekuatan Tuhan Yang Ajaib Saudara Hari Itu Ini Satu Lagi Karena Lucu Saya Suka Sekali Kesaksian Ini Saudara Ada Seseorang Yang Saturasinya Sudah Di bawah 30 Dan Kemudian Kami layani Karena Dia Tidak Punya BPJS Dan Sebagainya Saudara Dan Kemudian Sudah Usia 78 8 Tahun Jadi Saya Bila Sama Keluarga Ayo Pamitan Supaya Kita Lepaskan Bapak Ini Dengan Tenang Karena Sudah Percaya Tuhan Saudara Dan Mereka Sudah Pamitan Dan Kemudian Saya Panggil Pemuda Pemuda Yang Berani Yang Memang Sudah Berkata Bahwa Kami Akan Melayani Di Saat Pandemik Saudara Dan Mereka Ini Menyanyi Saya Kasih Kode Sama Mereka Saya Bilang Gini Nyanyi Lagu Pelepasan Maksud Saya Pelepasan Itu Nyanyi Tuhan Adalah Gembalaku Terus Bilang Semua Baik Pokoknya Lagu Pelepasan Untuk Orang Mati Saudara Mereka Berpikir Pelepasan Kuasa Gelap Mereka Nyanyi Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Ada Kuasa Sembil Tengking Anak Muda Dalam Nama Yesus Bangkit Dalam Nama Yesus Bangkit Saya Ketawa Aduh Salah Kata Saya Saya Sangking Pusingnya Bayangin Di dalam Kondisi Keluarga Sudah Melepas Anak Buah Saya Dalam Nama Yesus Bangkit Bangkit Saya Nyingkir Pelan Pelan Kalau Pendeta Kalau Mau Cuci tangan Kadang-kadang Nyingkir Pelan Pelan Supaya Nanti Kalau Ditanya Keluarga Ibu Maunya Apa Saya Bila Oh Tidak Tahu Itu Anak Anak Muda Bisa Begitu Jadi Saya Nyingkir Pelan Pelan Tiba-tiba Mereka Semua Tria Bangkit Bapaknya Duduk Saturasi Naik Sampai 70 Dan Bilang Gini Boleh Minta Makan Nggak Sampai Hari Ini Sembuh Sampai Saya Kadang-kadang Gini Aduh Ternyata Salah Ngomong Mendatangkan Berkat Juga Sudara Tapi Takut Akan Tuhan Kalau Tidak Ada Orang Orang Yang Berkata Saya Takut Akan Tuhan Saya Memilih Berjalan Dalam Sign and Wander Saya Memilih Jadi Orang Yang Ada Menolong Banyak Orang Di saat Semua Takut Dengan Pandemi Maka Mujizat Itu Tidak pernah Terjadi Beberapa Orang Menganggap Saya Melawan Pemerintah Saya Bila Saya Kerja Sama Kalau Malah Sama Pemerintah Pemerintah Sampai Berkata Begini Ibu Punya Segitu Banyak Relawan Iya Ibu Berani Mengambil Resiko Kalau Sampai Ibu Kena Iya Saya Ambil Resiko Dan Saudara Lebih Dari 25.000 Yang Tercatat Kami Layani Semua Sembuh Saya Berkata Saya Berkuasa Enggak Saya Juga Mundur Mundur Pelan Pelan Saya Berpikir Sudah 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 Pulang Gak Apa Hanya Gara Gara Anak Anak Muda Yang Semangat Kuncinya Dimana Takut Akan Tuhan Ketika Kita Memilih Tuhan Mendahulukan Tuhan Di atas Semua Kepikiran Kita Di atas Semua Sudah Yang Kita Pikir Baik Kita Lihat 1 Petrus 2 24 Ia Sendiri Telah Memikul Dosa Kita Dalam Tubuhnya Di Kayu Salib Supaya Kita Yang Telah Mati Terhadap Dosa Hidup Untuk Kebenaran Dan Oleh Bilur Bilurnya Kamu Telah Sembuh Saya Percaya Ada Jaminan Dia Tuhan Yang Bilur Bilurnya Semua Yang Dia Tanggung Luka Itu Bisa Menyembuhkan Tapi Mau Sekarang Kita Melakukan Sesuatu Juga Untuk Orang Lain Mau Kita Menjengkuk Mereka Yang Tidak Diberhitungkan Tadi Dibilang Buka Cabang Dimana Jangan Ambil Orang Lain Yang Sudah Anggota Gereja Ada Jutaan Orang Di bawah Kolong Jembatan Seperti Seperti Yang Tadi Ibu Grace Bilang Sudara Ada Jembatan Ada Jutaan Sudara Jutaan Sudara Transpuan Sudara Tahu Transpuan Itu Banji Kasarnya Jutaan Di Indonesia Yang tercatat Saja 7 juta 7 juta Banji Dan homo Yang Memang Ber Status Sebagai Prostitusi 7 juta Mereka Butuh Kita Bilurnya Sudah Menyembuhkan Tapi Apakah Kita Mau Cari Pembawa Berita Ini Dengan Menyentuh Mereka Sudara Kalau Sudara Pergi Ke Para Anak Anak Ini Mereka Ditolak Orang Tua Mereka Ditolak Bahkan Untuk Dimakamkan Kadang-kadang Tidak Mau Menerima Mereka Karena Mereka Age Mereka Banji Tidak Jelas Laki Atau Perempuannya Satu Pelukan Bisa Membuat Mereka Disembuhkan Dan Terima Yesus Tapi Apakah Kita Mau Pergi Taukah Beberapa Dari Mereka Yang Sudah Menjadi Tua Pelacur Sekali Hefsek Harganya Berapa 10.000 Rupiah Mereka Mereka Buat Dimana Ditrotowar Di Belakang Monas Apakah Bapak Dan Ibu Mau Ada Banyak Ladang Sudah Mengunik Tinggal Maukah Kita Bergerak Maukah Kita Menjadi Berkat Maukah Kita Bawa Kuasa Bilurnya Yang Menyembuhkan Itu Saya Tutup Dan Mari kita Berdoa Kami Bersyukur Tuhan Biar Setiap Kami Disembuhkan Dan Setiap Kami Membawa Berita Kesembuhan Kami Menjadi Agen Kesembuhan Dan Kami Bisa Menyembuhkan Keluarga Kami Orang Orang Di Sekeliling Kami Sampai Mereka Yang Membutuhkan Terima Kasih Buat Pagi Ini Buat Kereja Buat Kaum Wanita Amba Berdoa Biar Hidup Mereka Semua Jadi Berkat Disembuhkan Dilawat Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Terima Kasih Shalom Bapak Dan Ibu Ada Ibu Iin Sudah Lama Gak Ketemu Senang Sekali Lihat Ibu Iin Masih Sehat Walafiat Dan Begitu Semangat Untuk Melayani Terima Kasih Untuk Rekan Rekan Yang Telah Memberikan Waktu Senang Sekali Bisa Ikut Sharing Dan Semoga Sharing Bisa Memberikan Kekuatan Buat Bapak Ibu Semua Perkenalkan Nama Saya Grace Natalie Dan Mumpung Masih Awal Tahun Saya Juga Mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru Untuk Kita Semua Sebentar Lagi Udah Mau Imlek Udah Merah Merah Makanya Bu Iya Saya Cuma Mau Sharing Bahwa Waktu Pandemi Kemarin Saya Dapat Kesempatan Untuk Sekolah Dan Tinggal Di Singapura Sebenarnya Tidak Rencana Tinggal Di Sana Tapi Ternyata Ketika Pandemi Kita Hanya Setengah Semester Online Habis Itu Harus Hadir Fisik Di Sana Jadi Saya Tinggal Di Sana Selama Satu Setengah Tahun Karena Tidak Memungkinkan Untuk Bolak Balik Jakarta Singapura Tadi Planning Saya Saya Mau Tiap Akhir Pekan Pulang Ke Jakarta Jadi Ketika Saya Di Sana Anak Anak Saya Ajak Kita Melewati Satu Kali Natal Di Sana Dan Kalau Natal Di Jakarta Biasanya Banyak Sekali Acara Banyak Aktivitas Banyak Kegiatan Sosial Juga Nah Di Sana Di Singapura Bapak Dan Ibu Itu Kan Negara Maju Saya Selama Di Singapura Gak Pernah Lihat Ada Gelandangan Tidur Di Jalan Gak Pernah Kita Malam Malam Pulang Itu Merasa Takut Busnya Semua Bagus Bersih Hampir Gak Pernah Lihat Orang Yang Hidup Kesusahan Jadi Saya Penasaran Juga Kalau Natal Di Sana Kegiatan Untuk Anak Anak Ternyata Anak Saya Oleh Sekolah Minggunya Diminta Mengumpulkan Kotak Sepatu Yang Diisi Aneka Snack Untuk Pekerja Buruh Migran Karena Di sana Orang Singapura Gak Mau Mengerjakan Pekerjaan Construction Misalnya Itu Semuanya Yang Ngerjain Orang Dari Malaysia Dari Indonesia Jadi Mereka Gak Mau Ngerjain Pekerjaan Berat Lagi Kasar Jadi Kita Ngumpulin Snack Sesuai Dengan Yang Di Listing Oleh Gereja Udah Itu Aja Padahal Kalau Di Jakarta Kayaknya Banyak Sekali Kita Ada Panti Asuhan Ada Panti Werda Misalnya Untuk Lansia Kegiatannya Banyak Bapak Dan Ibu Di Singapura Yang Negaranya Maju Ya Ternyata Ketika Pemerintahnya Sudah Take care Everything Untuk Kita Yang Mau Bekerja Di Ladangnya Tuhan Menceritakan Kebaikan Tuhan Mengungkapkan Kasih Sayangnya Tuhan Gak Banyak Lagi Ruangnya Karena Semua Sudah Take care Sama Pemerintah Orang Miskin Aja Gak Ada Yang Tinggal Di Jalanan Aja Gak Ada Beda Banget Sama Di Indonesia Bapak Dan Ibu Kebetulan Saya Kan Jadi Banyak Keliling Kita Ke Berbagai Provinsi Bahkan Di Jakarta Bapak Dan Ibu Yang Namanya Orang Susah Banyak Sekali Gitu Kalau Kita Pergi Terutama Jakarta Utara Dan Barat Itu Merupakan Salah Satu Kantong Pemukiman Kumuh Bapak Dan Ibu Kalau Ada Waktu Pergi Ke Pemukiman Kumuh Dan Melihat Sulitnya Kehidupan Orang Sampai Ada Yang Atap Mau Ambruk Tidurnya Di Busa Yang Sudah Sangat Kotor Di Depan Rumahnya Itu Ada Selokan Yang Hitam Airnya Tidak Bergerak Dan Orang Orang Disana Banyak Yang Sakitnya Aneh Aneh Sakitnya Tidak Tau Apa Mungkin Karena Terlalu Kotor Ruang Tempat Tinggal Jadi Orang Banyak Sakit Yang Aneh Aneh Di Satu Sisi Sedih Bapak Dan Ibu Karena Banyak Sekali Kayaknya Tidak Selesai Kita Kalau Mau Nolongin Untuk Kita Bekerja Untuk Menyatakan Kasih Tuhan Luar Biasa Banyak Yang Gak Akan Kekurangan Lahan Gak Akan Kekurangan Hal Untuk Kita Kerjakan Ya Gak Bapak Ibu Amin Gitu Dan Beda Banget Gitu Ketika Kita Ada Di Negara Maju Yang Siapa Kita Yang Gak Kepengen Tinggal Di Negara Maju Semuanya Enak Tapi Jangan Jangan Kalau Kita Disitu Rasasnya Lebih Berguna Ada Di Indonesia Jadi Kalau Kita Hari Ini Bapak Dan Ibu Masih Punya Kesempatan Masih Ada Nafas Berarti Waktunya Kita Untuk Masih Dikasih Waktu Kesempatan Dari Tuhan Untuk Menyatakan Kasihnya Tuhan Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Dan Gak Akan Kehabisan Saya Berpikir Kalau Gereja-gereja Kita Mulai Lihat Ke Satu Dua Kilometer Dari Gereja Itu Ada Siapa Orang-orang Yang Perlu Ditolong Bapak Ibu Banyak Sekali Orang-orang Yang Bisa Kita Tolong Dan Kita Sentuh Hatinya Beberapa Waktu Lalu Saya Dapat Kabar Duka Cita Seorang Teman Anaknya Meninggal Dunia Ketika Saya Gak Pernah Nanya Anaknya Dia Berapa Jadi Ketika Saya Datang Kediamannya Di Depok Mengucapkan Duka Cita Ternyata Anaknya Cuman Satu Jadi Habis Itu Gak Ada Lagi Anaknya Tapi Ketika Kita Mau Menghibur Dia Malah Dia Yang Masih Bisa Bercanda Dan Menghibur Kita Jadi Dulu Waktu Saya Masih Kecil Bapak Ibu Saya Pikir Pasti Orang Tua Saya Yang Meninggal Duluan Saya Masih Ada Waktu Tapi Sekarang Sekarang Ini Apalagi Setelah Pandemi Bapak Ibu Umur Gak Bisa Diduga Yang Lebih Mudah Pun Bisa Pergi Mendahului Orang Tuanya Dan Kalau Kita Hari Ini Bisa Berkumpul Disini Saya Yakin Bukan Sebuah Kebetulan Bapak Dan Ibu Mari Kita Pakai Waktu Yang Masih Tuhan Kasih Kalau Masih Ada Kekuatan Di Badan Apapun Yang Kita Miliki Kecil Dan Besar Itu Pasti Bisa Dipakai Begitu Banyak Orang Yang Perlu Ditolong Kita Kadang Berpikir Diri Susah Apai Kalau Lagi Sakit Badan Gak Enak Bapak Dan Ibu Tapi Kalau Kita Melihat Keluar Ada Banyak Orang Yang Jauh Lebih Susah Kita Tuhan Kasih Kita Umur Berapa Banyak Tapi Kita Tahu Pasti Setiap Orang Ada Batas Umurnya Jadi Selagi Masih Ada Waktu Ayo Kita Pakai Waktu Kita Untuk Menyatakan Kasih Tuhan Kepada Orang Orang Di Sekitar Kita Nggak Usah Lihat Jauh Nggak Usah Lihat Yang Di Luar Provinsi Di Jakarta Banyak Sekali Bapak Dan Ibu Kalau Satu Dua Kilometer Di Sekitar Gereja Mau Kita Take Care Itu Sudah Berdampak Luar Biasa Mungkin Itu Saja Bapak Dan Ibu Sharing Dari Saya Terima Kasih Sudah Mendengarkan Semoga Kita Semua Senantiasa Diberi Kesehatan Semoga Kita Semua Senantiasa Berdampak Buat Orang Lain Sekecil Apapun Itu Sembagi Tuhan Masih Kasih Kita Kesempatan Terima Kasih Shalom Tuhan Beserta Kita Semua Terima